Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM ikut menyoroti insiden baku tembak antar polisi yang terjadi di rumah dinas Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 itu mengakibatkan Brigadir Jenderal J atau Nofrian Syahyosua Hutabarat tewas. Mahfud menyebut ada banyak kejanggalan dalam kasus ini dan ia meminta agar kasus ini tangani dengan serius. Mahfud pun menilai langkah Kapolri membentuk tim investigasi sudah tepat. Sudah tepat ya, Kapolri membentuk tim yang diterdiri dari orang-orang kredibel yang saya kenal semuanya ada Gatot Edi, ada Goviri, kemudian ada Pak Wisnum. Lalu ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM yang juga dipimpin oleh Pak Damane dan kawan-kawan untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Ferdi Sambo. Mahfud menekankan kasus ini harus diusut secara tuntas karena mempertaruhkan kredibilitas Polri dan pemerintah. Terima kasih telah menonton!